Hai proses cetak water slide dekal di printer RDP Ronita jadi ini adalah water slide dekal transparan ini saya sedang tes untuk gambar helm water slide dekal sendiri selain untuk helm bisa untuk sepeda bisa untuk bodi motor bisa untuk kayu bisa untuk piring cuman cuman biasanya kalau water slide dekal itu butuh furnish jadi finishingnya itu harus di furnish jadi teman-teman harus bisa furnish lah kalau mau pakai water slide dekal Oke ini salah satu bukti bahwa printer RDP ini bisa ngeprint di berbagai media yang nantinya bisa kita bikin untuk produk kreatif salah satunya adalah water slide dekal ini ini adalah water slide dekal yang tadi udah diprint di RDP nah ini kita mau tes pasang ini ada tunggu kering dulu ya beberapa menit sih apa terus kemudian kita celup paling bagus harusnya di coating dulu nanti ini kalau di Ronita kita ajarin cara coatingnya ini kita tes aja dulu kalau untuk testing-testing biasa gini kecil juga kalau ukurannya kecil enggak usah pakai apa coating juga masih bisa Hai nanti celup air dulu jadi ini tadi yang dekalnya transparan nah ini gelasnya terlalu tipis jadi nanti water slide dekal ini bisa untuk dikayu bisa untuk di helm atau di bodi motor juga bisa Oke ini ya contohnya habis ini langsung dikeringin 46 kita tempel ke akrilik coba jadi temen-temen yang belum punya mesin UV atau printer UV bisa bisa bikin layanan foto di kayu gitu kan pakai cetak ini wah karena ini gambarnya gelap jadi ini dia nggak kelihatan sorry ini kan nggak ada tinta putihnya ya ya udah di gelas coba coba tempel gelas Hai nah ini intinya kita pingin nunjukin aja bahwa RDP ini bisa cetak di water slide dekal seperti ini ya oke terima kasih Hai Terima kasih.